Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Longsor, Jalur Puncak Tes Bogor ditutup. Kawasan Wisata Puncak, Kabupaten Bogor dilanda bencana alam Longsor melanda pada Rabu 28 Maret 2018-2018 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pergeseran tanah terjadi tepatnya di Jalur Puncak Pes yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jalur Puncak Pes, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akhirnya kembali ditutup karena Longsor. Jalur tersebut ambas dengan kedalaman 40 meter dan panjang sekitar 150 meter. Kejadiannya pukul 20.45 dari hasil pengecekan petugas kepolisian dan dinas PU terdapat 3 bangunan rumah makan di daerah Puncak Pes yang mengalami kerusakan, roboh, diantaranya, kamar dan dapur, kata Kepala Kepolisian Resors Cianjurak KB Pesoliah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 28 Maret 2018. Kepolisian telah melakukan beberapa upaya dalam menangani Longsor di kawasan puncak tersebut yaitu dengan menutup jalan untuk kendaraan roda 4 di pos Jawa Barat 9. Untuk roda 2 masih bisa lewat, kata dia. Selain itu, kepolisian juga menutup jalan satu lajur untuk mengurangi getaran. Penutupan arus kendaraan roda 4 di Gunung Mas Wilayah Bogor dan sementara roda 4 dialihkan ke jalur Sukabumi atau Jonggol, ucap dia. Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Andi M. Dicki mengatakan, dengan kondisi kawasan wisata puncak yang sedang entan bencana alam seperti pergeseran tanah atau Longsor dapat membayakan keselamatan warga sekitar maupun para peancong yang menikmati liburan di kawasan tersebut. Sampai kepada saat ini pihak kepolisian Resor Bogor telah melakukan penutupan jalur bagi pengendara seperti roda 4 dan selebihnya, dan dinyatakan bahwa penutupan jalur tersebut belum bisa dipastikan sampai kapan akan dibuka kembali. Terima kasih. Terima kasih.